Astaga guys, ini jam segini kenapa kalian rame sekali Kok banyak sih? Kok belum tidur sih? Aku kira maka sepi, kok rame? Eh takut, rame banget Kirain depan bubuk Sama seperti judulnya Ah iya aku juga nih, menunggu sahur Ini pertama kali laku showroom jom segini guys Maaf ya kalau tiba-tiba mendadak dan terlalu pagi Semoga gak sering Karena takut ganggu sih sebenarnya Cuman Semoga disini lagi bosan banget Kalian dengarkan di kamar ini gak ada suara apapun Jadi yaudah ya, tadi aku cuman diem aja Hening Gak ada suara apa-apa Jadi agak bingung aja Gak sering-sering kok Ini cuman lagi menunggu sahur Halo punat Hai Nina Ninu Hai Helmi Mama Lemon Hai Angka Hai Atwill Hai Gina Hai Wawa Hai Arli Hai Rapsodi Hai Rapsodi Hai Evan Halo Sayang Gresyan Halo Tofu Halo Panji New Visitor Halo Besok kegiatan Kak Iya Anja besok Ado Oshi Hai Ado Oshi Kalian lagi padang ngapain sih Nyamsu gini Kok belum tidur sih Parah banget Kok belum tidur Udah Dihai semua Iya dong Dihai semua Baca manga Ngeronda Menggabut Ih sama Abis kelas Habis kelas apa Jam segini Jam bagian overthinking Astaga Overthinking apa sih Jangan dong Baru bangun Tidur lagi Nunggu bola Bola apa Rio Tugas negara Avanti Gak ada niatan Buka kamera Buka kamera Karena Kamarku udah gelap Tapi coba ya Ini aku bener-bener gelap banget Dan Kalau nyalain Kalian gak bisa liat apa-apa juga Gak keliatan kan Lampunya jauh di sebelah Kalian kayak liat hantu guys Gelap banget Gelap banget Gak keliatan apa-apa Nih keliatan bayangannya doang Ini tanganku Ini boneka-bonekaku Soalnya ada Tapi gak ada orang Ini Hahaha Silau, silau Belakangku ada siapa? Belakangku ini kasur Ini aku radio aja ya guys Sumpah seru banget Kayak hantu, kalian kayak ngeliat hantu Gak sih? Aku off camp, bye Tapi aku tetap radio Wait, wait Ini gimana cara change to radio Hmm Oke Nah, ini kan Ini Aku bisa sambil Keduran Aku suka showroom radio Astaga Astaga Aduh, hari ini sawur sama apa ya? Aku bimu Kamu kayak hantu So, kamu hantuiku setiap hari Asik Makan sahur jam berapa? Aku biasanya kalau sahur itu jam setengah empat Aku sahur setengah empat Sejam sih, sampai setengah lima Kalian jam berapa? Tips move on Kenapa tiba-tiba tips move on Kenapa ya? Aku baca Itu tips move on Ini mau showroom sampai jam 3, Ci Hmm Bingung Bingung Rame banget Iya, aku juga kaget nih Rame banget Kirain sepil Jam sih gini Jam overthinking gak sih? No overthinking Tidak usah Suaranya kandung Masa sih? Happy birthday Mama Mama Le Blah, blah, blah Ini namanya seperti Brandnya pun Happy birthday Berasa sleep call Iya, ini kan sleep call Lutfi Eh, Kak Lutfi Apa kabar? Ya ampun Lutfi Canra Ini Kak Lutfi kan Eh, kemana aja sih Kak Lutfi Ya ampun Kangen banget Dokter pesawat Halo Siapa tuh dokter pesawat Masih banget sih namanya Kok gak tidur, Ci? Belum ngantuk Terus Nanggung Karena mau sahur Ada gak sih yang sama kayak aku Karena sahur Jadi malah Malah jam tidurnya tuh Jadi aneh gitu loh Aku biasa jam 1 udah tidur Karena ada sahur tuh Jadi kayak mikir Aduh Sekalian aja apa ya Gitu loh Jadi Jadi kayak bingung gitu Jam tidurnya jadi jelek banget Selama puasa Guys Tapi ini kalo misalnya Kalian mau tidur Tidur aja ya Ini udah pagi nih buat Orang-orang yang Begadang Begadang saja Kalo kalian tidak begadang Dan mau tidur Silahkan tidur aja Nunggu bola Bola hari ini Siapa? Siapa lawan siapa? Mana lawan mana? Dengerin aku kak Mader Chelsea Oh my god Mader Chelsea Jam berapa tuh? Mader Kalian dukung siapa? Cishanu Lucu banget sih Tipe-nya Cishanu Aku dukung Aku dukung kalian yang dukung aku aja deh Nggak tau bola aku guys Saya nggak tau bola Bola bekal tau nggak? Tau dong Hati-hati di jalan Hati-hati ya Hati-hati di jalan Gundu tau gak? Gundu itu ini gak sih Kalian yang tau aku Gundu Suaranya beda banget Beda apa ya? Aku kira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Hati-hati di jalan Aku kira Tapi gimana Senbatsu single originalnya? Menurut kalian gimana pendapat kalian? Keren Mantap Puas Asik, puas Keren Kok keren sih? Semuanya keren Happy Kanada Chichani Makasih Thank you Mohon bantuannya ya guys Keren Z, kalian tau Chih bisa jadi center? Iya, Z, kalian emang Tapi tanggung jawabnya super besar Hehehe Tapi semua member juga keren Semuanya keren Semangat Terima kasih Semangat 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 juga ya kalian Jadi ingat Sousenkyo 2017 Hehehe Waduh Tersambung jawabnya Hati Hati Di jalan Hilee SESK SSK Galician family kenapa sih Galician family semuanya juga family saya guys semuanya adik-adik aku sering begadang ya ikut gabung dong ke family ayo gabung yuk kita jadi berapa sekarang kan sudah 37 family berarti yang mendaftar silahkan kemarin C.P.O. kenapa bahas happy jujur aku gak ngerti pion itu emang kadang agak random ya anaknya tiba-tiba kepikiran jaketi family iya dong jaketi family absurd iya makanya suka absurd kayak Dede kayak Christy Zizi siapa lagi ya Fionni itu sama tuh kapan ketemu Gracia lagi tadi aku ketemu Gracia mute ya aduh iya mute aduh pahal banget mute lucu banget mute tuh parah tau aduh kayak aduh kayak astagia adikku yang paling gemes member paling lucu lucu dalam artian apa nih kalau lucu kocak lucu lawak hmm siapa ya lulu onil yang nyablak gitu ya Cindy tuh lucu tau nyablak anaknya kating juga lucu anaknya nyablak siapa lagi ya gen 10 Raisa terus banyak sih yang lucu cueli iya eli olah juga nyablak banget itu loh kalau lucu lucu nyablak lalu lucu gemes siapa ya mute iduh mute itu gemes banget ya ampun aku kayaknya kalau punya anak atau punya adik kayak mute itu rasanya kayak pengen aku jagain gitu pengen aku jagain banget mute Marsha juga lucu gracia juga gracia gracia itu kadang bisa dewasa kadang bisa jadi anak-anak lagi memposisikan dirinya banyak asik ini gila saya bisa lucu bisa dewasa juga siapa lagi ya listi azizi juga banyak sih yang lucu-lucu ini cuman udah malam aja ini kepala aku gak kepikiran lama-lama jinan 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 mah udah dewasa sih udah apa ya gede juga karakternya kan emang kayak gitu jinan lebih ke diem cool gitu loh tapi jinan tuh sebenernya asik loh diajak bercanda diajak bercanda dan jinan tuh orangnya suka cerita talkative gitu loh suka ngomong suka cerita udah denger dia cerita tuh apa ya banyak gitu ceritanya dia pasti akan cerita terus kalau jinan tuh tipe kayak gitu selin aduh selin sumpah sekarang selin lagi lagi lucu banget lucunya tuh dalam artian apa ya dia lagi berusaha banget kan yang belajar bahasa jawa itu sumpah lucu banget ya cara ngomongnya tuh kayak bukan kelihatan bukan orang jawa gitu tapi karena selin yang ngomong tuh lucu lucu banget selin lucu sih maksud aku kalau emang dia bener-bener nanti bisa lancar bahasa jawa itu aduh keren banget aku seneng tau ngeliat selin belajar bahasa jawa terus kayak semangat gitu dianya sekarang kalau ditanyain manager atau ngobrol di belakang juga ya kayak gitu tetap pake nada bahasa jawa iya lucu banget sumpah Adele aduh Adele tuh sebenernya masih anak kecil tau Adele aku kan waktu di di mana di Bali kan sekamar sama dia Adele tuh karena kalau sama aku suka lucu gitu loh Cishani Cishani kayak gitu masih ada sisi anak-anaknya sih karena mengingat umur dia yang masih kecil juga cuman karena mungkin looks dari luarnya kan dia lebih keliatan tomboy gitu kan tapi kalau Adele ya masih ada sisi anak kecil gitu Azizi 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 tuh orangnya cerawet banyak ngomong suka ngomong suka cerita kalau udah ngomong tuh kayak gak bisa berhenti gitu Azizi apalagi ya tapi ya gitu dia emang kartel kayak gitu kadang suka kalau ngomong ya cepas-ceplos suka cepas-ceplos itu lucu lah karena dia masih seumuran remaja juga jadi gak apa-apa cuman nanti kalau udah gede kayak gitu terus juga aduh aku yang takut karena dia masih kecil jadi ya udahlah biarin aja dia belajar dia banyak tau cuma nanti kalau udah gede jangan kayak gitu terus Christy Christy tuh mirip sih kayak Azizi anaknya masih anak kecil masih suka lucanda gitu ngomongnya tuh masih random tapi dua anak itu dibalik itu kadang suka kepikiran juga suka overthinking mereka kedua banyak bingungnya juga suka nanya aduh 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 ikan kadang belakang suka kepikiran juga suka overthinking siapa ya Mute Z Christy aduh tiga anak itu suka overthinking Flora Flora tuh sebenernya orangnya diem sih pendiem anaknya gak apa ya keliatan tipe orang yang susah terbuka sama orang lain yang keliatan tuh menurut aku Flora Chika Pioni Gita coba lagi ya aku lihat member iya itu yang keliatan kayak tipe orang yang harus didekatin duluan gitu mereka gak bisa bukan gak bisa ya mungkin belum bisa dan belum tahu caranya gimana harus mendekat sama orang lain cuma Flora asik sih orangnya dia kalau dia cek ngobrol Flora apa ya bayi anaknya bayi jadi kadang aku kayak bingung gitu kalau banyak orang yang ngomong Flora kayak gini gini dia gak kayak gitu menurut anaknya buat menurut aku ya buat yang aku ngeliatin dia disini sebenarnya anaknya fun kok seru cuman ya emang karakter dia aja dan kadang dia gak ngerti belum ngerti caranya gimana cari celahnya gitu jadi ya bisa kalau dikasih tahu asal 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 itu sama suka ngomong suka cerita aktif anaknya terus dia kelinggi banget asal itu orangnya ngelendotan kalau udah deket sama orang dia bisa sekeling itu dulu sempet ada sih masa-masa asal kayak kepikiran gitu si aku harus gimana ya gini 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 dan asal tuh orangnya terbuka aku seneng sama asal jadi kalau ada apa-apa dia suka ngomong suka nanya dia lagi ngerasa apa dia suka nanya jadi aku juga seneng gitu aku bisa bantu Freya Freya aduh Freya mah semangat semangat-semangat dia jg.t dia kayak tahu tentang peridolan 48 good jadi dia tuh dia tahu emang besok jg.t gimana jg.t itu seperti apa Freya udah tahu jadi kayak hal-hal basic dan hal-hal tentang peridolan dia udah tahu tentang Jepang dia udah tahu jadi ya menurut aku dia bisa menjalankan tugasnya sebagian dengan baik tanpa tanpa perlu di believing lah istilahnya cuman ya mungkin ada beberapa hal yang harus dikasih tahu kalian liat aja kalau Freya perform dia semangat banget tapi bagus nih karena emang apa ya dia emang menunjukkan kok dia benar-benar pengen Freya mute Jesse itu tuh semangat banget kok program Day juga tapi maksudnya semuanya semuanya semangat guys semuanya semangat kok Fionny Fionny itu absurd kocak tapi sometimes dia masih ada sisi tertutupnya masih kurang terbuka tapi ya itu nanti seing berjalannya waktu pasti bisa sih ya mungkin emang tipe anaknya kayak gitu jadi kan gak bisa dipaksa juga kalau tiba-tiba langsung cerita gak gak mungkin bisa jadi ya emang harus diajak dulu orangnya tapi kalau emang dia udah deket sama member gitu sudah ada yang deket sama dia kayak Freya kan dia deket sama Fionny deket sama coba lagi ya sama siapa sih Freya aduh kok aku tidak lupa iya sama yang kayak gitu deket ya dia selalu orangnya jadi banyak ngomong juga cuman kalau sama yang lain kadang ya kayak kadang lagu apa sih omong omong akhirnya aku dengerin dari musik di hape di xiaomi cika cika itu cika keliatan mungkin kalian ngeliatnya kayak celia gitu kan di anaknya happy gitu tapi kadang dia masih ada sisi apa song ke Fionny sisi tertutupnya gitu karena cika tipe orang yang susah percaya sama orang kan tapi dia semangat dia mau dia masih pengen karena kan cika mungkin bukan tipe orang yang gampang terbuka sama orang makanya kalau di showroom kan aku kan suka ngeliat ya showroom jadi dia bisa enjoy dia bisa lepas ya bagus sih gitu bagus kalau emang sama fansnya dia bisa kayak gitu oke cuman dibalik itu masih ada sisi dimana dia mungkin harus memilih-milih orang kalau buat cerita lebih dalam lagi gitu deh makanya aku selalu bilang ke dia kalau ada apa-apa ngomong aja kalau ada apa-apa cerita aja gitu Aten aduh Aten itu nyabrak deh sumpah anaknya bener-bener bocil bocil terus dia kayak ngomong apa yang dia pikirkan gitu kadang gak mikir tapi kadang itu lucu gitu tapi sometimes itu sebenarnya bisa bahaya juga sih makanya dia ngomongin ablak kan lucu asal nyebut iya kadang tuh asal nyebut tapi kadang lucu tapi kadang kaget kaget kayak lah lucu juga lah kok kepikiran gitu tapi Aten itu tipe orang yang apa ya tau passionnya sih menurut aku dia kan suka main game dia suka ngedance juga sebenarnya dan dia penyemil di game kan sampai beli PC apa tuh kayak gitu kan dia emang suka kini sudah becari setiap memang cik jaceline 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 tuh dewasa dewasa banget terus dia tipe orang yang care juga gitu cuman dia care dengan caranya dia gitu karena dia tipe orangnya kan oh apa ya to the point kan dia tuh anaknya to the point banget kalau emang gak suka ya emang dia bisa langsung ngomong gitu bukan tipe orang yang kayak gak enakan kalau dia bener-bener bisa langsung ngomong ini ya ngomong ini kadang dia nunjukin rasa pedulinya atau apa ya kayak gitu indah indah ini mah jadi kayak mereview member ya bun tapi gak apa-apa biar kalian makin tahu indah indah tuh kalau perform semangat kalau kalian lihat dia performnya semangat bagus aku suka sih terus anaknya itu kalem kalem diem di belakang juga kalau di backstage juga bukan tipe orang yang berisik bukan tipe yang nyablak gitu tapi ya gak sediem itu juga maksudnya dia masih bisa berbaur sama yang lain gitu friendly kok orangnya baik friendly banget dan dia tipe orangnya perhatian sih mungkin kalau udah bisa dekat itu dia ngasih inget gak sih waktu aku ulang tahun dia ngasih dia ngasih kue aku kayak kaget gitu ya ampun padahal aku juga apa ya gak berharap dapet kue tapi dikasih kayak oh my god lumus banget anak ini lucu dia jepang banget sih maksudnya punya karakter yang kuat nih ckd marcia tuh apa ya kalau di backstage ya seru sih anaknya ngobrol juga gitu sih cantik juga anaknya cantik terus dia tuh bener-bener kayak enim gitu loh kalau jawab kalau ngomong tuh dia lucu banget kayak gemes anin anin itu orangnya friendly dia gampang buat deket sama orang dan dia tau cara bikin orang tuh seneng deket sama dia gitu terus bukan tipe orang yang apa ya pelit informasi pelit cerita kan itu suka ngasih tau informasi suka ngasih cerita gitu suka ngajakin member juga eh siapa yang mau beli ini gitu misalnya waktu itu janjin sama Azizizizy mau beli sepatu ini enggak kayak gitu anin tau sih cara gimana biar orang tuh nyaman deket sama dia dan banyak informasi gitu loh kalau anin coeli eli eli itu sebenarnya di dalam hatinya asik dalam hatinya dia ambisi tau anaknya dia tuh pengen dia semangat dia seberusaha itu pengen nunjukin ke kalian walaupun dia lagi bentar ya ini lagi ngelag walaupun dia lagi apa kan lagi lehernya lagi ada bermasalah juga badan dia juga lagi sakit disukakan tapi dia bener-bener masih sesemangat itu dia bikin tiktok yang ngedance gitu-gitu itu sebenarnya buat kalian tau dia tuh gak pengen bikin dia gak pengen bikin kalian khawatir makanya kadang dia bikin tiktok sambil dia ngedance karena dia pengen ngasih tau kalian kok dia tuh gak apa-apa eli tuh sebenarnya baik baik banget anaknya dan friendly juga kok anaknya friendly seru anaknya seru day day sama kayak eli day itu sama anaknya seneng perform gitu suka nali suka di atas stage jessy eli day gitu-gitu seneng di atas stage cuma dia karena lagi kondisinya gak memungkinkan tapi dia kangen tau dia kangen perform dia pengen cepet perform kayak doakannya dia bagus kok baik juga anaknya sopan seru tapi ya itu ngomongnya lucu kayak betawi banget ya cewek betawi asli terus nyablak anaknya dia itu perhatiin banget ini jadi liftnya sama member sindi sindi itu sebenarnya orangnya berani berani mengungkapkan pendapat dia opini dia gitu dia gak takut buat dia gak takut ada orang yang benci sama dia gitu dia gak takut bagus sih maksudnya dia jaketnya kan butuh orang yang kayak gitu yang butuh sifat kayak gitu sindi tuh cewek banget tapi kalau perform eh gak kalau perform sih maksudnya sifatnya looksnya tuh cewek banget sumpah aku aku suka banget muka tipe kayak sindi tuh kayak ya ampun cakep banget ya orang aku kayak ngeliat foto sindi ngeliat dia kalau perform kayak wah gila cakep banget luksnya tuh cewek banget cara geraknya narinnya juga cewek banget tapi kadang ada sisi dimana dia lucu juga nyablak gitu jadi orang kayak gak bosen ngeliat dia eh dia cantik dia dia manis tapi dia bisa nyablak juga ya gitu dan dia berani juga di balik itu tuh ada sisi dia yang berani Ola Ola Aduh Ola tuh kocak sih lucu Ola Ola iya nyablak juga dia suka otomotif kan suka tentang mobil-mobil bagus sih gitu karakernya kuat di JKT dan Ola tuh tipe orang yang memperhatikan member tau kalian inget gak sih yang Ola pernah cerita tentang aku di showroom yang tentang di station itu ngapain ya aku kayak gak aku gak sadar gitu kok ih kok dia memperhatiin aku kayak gitu ya tapi diam-diam dia sebenernya memperhatikan member dan memperhatikan kalian iya waktu ganti baju itu ya kok kok dia inget sih gitu lah aku aja kadang inget dia inget atau ngeliatnya itu cuma sekelibat tapi dia bisa inget gitu dan dia detail-detail member gitu dia inget siska siska aduh siska tuh siska tuh anaknya pertama pekerja keras dia tuh kalau punya satu tujuan dia harus dapet anaknya ambis ambis tapi yang bagus ya kayak good way gitu loh in a good way dia tau kalau dia pengen ya dia harus dapet tapi ya dengan cara dia sendiri bukan dengan cara yang menjatuhin orang lain gitu enggak terus iya dia tau sih gimana cara bikin orang tuh tertarik sama dia dia pintar sih maksudnya dalam di sosial media di stage dia juga oke di sosial media juga oke konten-kontennya juga oke gitu jadi menurut aku ya enggak enggak susah sih buat ngasih tau atau gimana karena dia udah tau arahnya gitu pintar juga kok siska tuh tapi siska kadang masih suka overthinking suka mikir gitu sih cuman ya apa ya lama-lama mungkin karena masih muda juga lama-lama juga pasti overthinkingnya berkurang asyal asyal udah tadi asyal kita udah siapa lagi yang belum gracia wah gracia aduh aku tuh udah lama banget kenal sama dia kayaknya aku udah tau deh dia kayak gimana gracia itu anaknya bisa memposisikan mandiri gitu loh kalau sama bocil sama bocil sama adik-adiknya dia bisa join bisa ikut-ikutan seru-seruan tapi kalau sama yang dewasa dia juga bisa dewasa aduh ini iklannya muncul terus deh kesel terus gracia sama gracia itu tau cara bikin orang tertarik sama dia gak cuman dari cara performnya tapi dari semuanya dari segala aspek performnya dia tau cara gimana orang tertarik sama dia dari cara grab dia terus di sosial media dia juga tau gimana cara bikin orang tertarik sama dia terus habis itu gracia dia mungkin kadang terlihat bodo amat tapi sebenarnya dia anaknya mikir juga sih dia baik sih anaknya terlalu baik bahkan terlalu baik dan ya seperti itulah seru anaknya selalu gampang deket sama orang lain kalau ngelas dia tau lulu oh iya lulu belum lulu lltkp lulu 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 aku ingat lulu oh iya lulu tuh dia anaknya humoris juga sih dulu tuh anaknya sepertinya tipe orang yang gampang deket sama orang terus secara perform perform secara perform lulu bagus tau kalian perhatiin dulu deh bagus dia dia tau cara istilahnya kalau di dance itu dia tau cara gerakin badan dia biar keliatan bagus di atas stage kalian perhatiin terus ekspresinya juga bagus kalau di perform jessy 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 itu sama kayak lulu dia tau gimana cara bikin dia menarik di atas stage terutama waktu nari tapi kan karena jessy emang suka nari kan lulu juga suka nari jadi ya mereka tau gitu loh apalagi kan sekarang apa namanya inspirasinya udah banyak kan kayak dari korea dia ngeliat girl band gitu kan kadang tuh member suka sama orang gitu-gitu ya ada bagusnya juga karena mereka jadi bisa tau gitu sih jessy itu stage performance-nya bagus banget kayak apa yang namanya apa sih itu sebetulnya aduh aku lupa ada sebetulnya tapi aku lupa jessy oke kok bagus dan dia bisa lucu bisa cool bisa gitu sih jessy gitu-gitu pemikirannya dewasa tau dia dewasa dan dia apa ya menarik tipe orang yang kayak kalau ngeliat nih ngeliat jessy rasanya tuh kayak wah gue mau kenal nih orang lebih lagi gitu loh tanpa dia ngapa-ngapain ya ya aku tuh melatin jessy kayak wah ini enak menarik nih tapi aku gak tau nih apa yang bikin dia menarik kayak makanya aku pengen tau lagi gitu kalau jessy kagebi aduh kagebi tuh baik banget kagebi tuh astaga terlalu baik bener-bener kayak orang yang ngalahan gak egois mikirin yang lain juga tapi kadang kagebi juga bisa bodo amat kayak gak peduli sama omongan orang-orang aku tuh kayak bangga banget guys kok bisa ya ada orang begini gitu dibercandain gak marah dimarahin dikasih tau juga gak marah gitu tapi kita juga gak bisa marah sama kagebi kita gak bisa marah sama kagebi karena kayak yaudah kita tau kagebi kayak gitu semua member sesayang gitu sama kagebi iya orangnya kagebi baik banget iya kagebi tuh baik banget terus iya sih kagebi juga tipe orang yang tau gimana cara bikin orang tertarik sama dia kalo dari sosmednya kan bener-bener bisa menginter menginter inter 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 aduh itulah bener-bener bisa kayak mendefinisikan dia tuh ya apa ya tipe-tipe cewek yang gimana santai kayak gitu dia tuh orangnya santai karena lulusan psikologi kan makanya suka share sesuatu yang tentang daily reminder kayak gitu tentang buku terus cara ngetweetnya cara ngetiknya kan rapi banget kagebi tuh aku suka banget ngetiknya kagebi tuh kayak rapi tegas tanda bacanya rapi gak berlebihan tapi bikin orang tuh waktu baca kayak tenang gitu loh oh ya ini kagebi gitu gak ada gak sih kadang interpretasi iya itu interpretasi betul menginterpretasikan dirinya dengan baik mpen aduh mpen mpen tuh aduh mpen mpen anaknya celia astagfirullahaladzim aku kesel banget nih udah tiga kali bener-bener mpen tuh anaknya celia terus mpen itu mpen itu misterius anaknya misterius banget kayak orang bisa ngeliat deh kayak gini nih tapi sebenernya ada nih sisi dia yang gak yang mungkin gak bisa semua orang liat kayak gitu dia juga suka di atas stage mpen itu suka banget di atas stage makanya dia kalau di stage emang kayak apa ya dia sebagus itu karena emang dia bener-bener bener-bener suka di atas stage terus bener-bener suka jadi idol gitu loh ini lucu sih anaknya manja sebenernya dia manja banget sumpah dia kayak orang termanja adik enggak sih sebenernya aduh gracia juga manja karena gracia mpen mute itu manjanya ampun-ampun tapi gak apa-apa lucu onel onel belum ya onel 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 i like this song yang pertama kita sudah tahu jokes dia benar-benar seperti bapak-bapak yang itu benar-benar sangat nyambung dengan diri saya gitu ya saya tidak suka saya kan suka jokes bapak-bapaknya Hai Jogs receh gitu ini berlaku onel itu hebat Hai lulus Hai apa ya itu dia anaknya asik sih seluruh anaknya anaknya juga bukan di stage dia juga bagus maksudnya dia juga tipe orang yang tahu kalau orang tuh suka sama dia tuh karena mungkin karena jokes-jokesnya gitu kan yaudah jadi dia terus ngembangin disitu aja tapi nggak papa itu lebih hai 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 siapa lagi sih Shani Shani gimana ya guys kalian tulis dong ganteng dong aku yang nanya aku menceritakan diriku sendiri force inflation kalian gimana guys aku aku hai 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 cika cika tadi udah hai 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 gitu udah sempurna 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 apa sih makasih ya kukira cuciannya Kristen jujur semua orang kayaknya ngila kayak gitu deh jangan banget orang yang bisa melihat aku pertama kali terus bilang aku muslim mukanya Kristen Nebel mana dipanggilnya Cici jadi kayak orang-orang ini non muslim tapi ya gak salah karena memang aku ada keturunan Canyis juga jadi ya mungkin itu salah satu faktor muka aku terlihat Kristen Nebel jadi kadang tuh orang kalau ketemu aku gak gak nyangka kalau aku muslim gak tahu kalau aku muslim tapi memang muka aku gak sekelihatan itu ya aku leheran sih ngiranya Kristen iya kak banyak kok yang ngirai Kristen positive vibes ah makasih sih terima kasih positive vibes banget oh makasih emang iya ya powernya buat betah asik buat betah gak tuh amin ya semoga betah tata pencici tajam mematikan emang iya ya aku tuh kadang kayak suka gak sadar gitu kalau ngeliatin orang kayak langsung gitu tetapan matanya Shani bikin apa bikin matikan aduh jangan dong tapi aku gak bermaksud seperti itu kok aku tidak bermaksud untuk menerkam ya atau kayak mengintimidasi atau julid gitu enggak ya emang mungkin cara ngeliatnya aja kayak gitu cici menarik auranya itu loh thank you thank you gue mau kamsami emang aura saya itu kayak gimana saya kayak gak bisa liat gitu yaudah gini-gini aja matamu bagus oh makasih kalau pas senyum tiba-tiba gak senyum itu ngari banget emang iya aku asalnya kan dua orang bener temalikat hitam kadang senyum kadang enggak gak tau aja vibesnya kayaknya senior famous senior famous lucu-lucu sih person-person sipernya dipanggil mbak enggak pernah pernah kalau aku di Jogja dipanggil mbak sama keluarga-keluarga aku juga dipanggil mbak sama keluarga yang dari mama ya sama sumpahku maksudnya mbak raceh oh iya aku raceh banget kayak soalnya jadi sebenarnya walaupun mungkin aku aku di luar terlihat dingin ya tapi sebenarnya saya raceh jokesnya gak jelas karena gak bisa ngejokes jadi bisanya ngetawain aja person-personnya tinggi emang iya ya tinggi aku sekitar 166 167 sharing cara positive thinking selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya dulu siangnya positif terlalu seorangnya enggak juga tahu enggak juga kadang aku juga masih mikir yang ini kok yang aneh bukan aneh sih tapi juga realistis nah yaitu sekarang tuh aku mikirnya realistis banget kemarin kesini makanya udah jarang udah gak pernah bahkan udah gak pernah overthinking karena udah mikirnya udah realistis aja realistis dan positif kakak kakak ebel emang iya terima kasih ya semangat kerjain tugas cara semangat kerjain tugas ya kerjain kalau memang kamu lagi pengen kerjain cuma kalau ngerjain sesuatu tapi terpaksa mending istirahat dulu nanti kalau pas emang udah lagi semangat pas fresh ya udah kerjain otomatis semangat enggak sih kalau lagi capek semua ngerjain juga akan tetep capet tapi kalau emang udah 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 apa namanya udah tahu nih harus diselesaikan kapan ya susahin bikin bikin apa ya namanya bikin deadline yaitu bikin mbak aku padamu makasih mas aku juga padamu oh iya tadi kan sudah first impression terus setelah setelah tahu aku gimana kasih kepo kan apakah ada yang beda ataukah sama saja ataukah oh astaga emang iya nggak bisa oleng itu dia itu dia jawaban utamanya terima kasih selamat ya selamat ya sesuai ekspetasi astaga memang berekspetasi apa tentang aku yang takut langsung terkurung ya guys ya sebenarnya ada magnetnya ini 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 segera pakai susuk guys kalian percaya nggak kalau aku pakai susuk astaghfirullah di bawah lazim masa ada yang bilang Shani astaga sudah empat kali masa ada yang bilang Shani laurannya kayak pakai susuk terus aku kayak lah gimana nih ya jangan pakai susuk aja ya nggak tahu buat apa juga nggak tahu nggak mau mencari tahu peletnya ampuh ya kan ya siap-siap aja deh oh ada tuh yang ngomong ada guys tapi aku lucu aja bacanya kayak oh iya bagus dong berarti kalau emang terlihat seperti memakai susuk enggak sih pelet alami iya pelet alami berdoa sholat berbahagia anugrah dari Allah ya Alhamdulillah ya kalau emang orang melihatnya seperti itu ya terima kasih aku mah bersyukur saja guys ini sepertinya sujam segini aku sudahi dulu ya terima kasih yang sudah menemaniku terima kasih guys OP OP apa sih OP udah mulai ngantuk kah belum sih sebenernya belum cuman ya paling abis ini mau duduk bentar terus buka tiktok terus apanya OP over power O over power siap-siap siap-siap iya siap-siap sambil ngemil sambil apa kayak gitu tiktok cici kehapus iya aku juga gak tau tiktok aku kehapus deh kayaknya mungkin ada yang memahayakan apa ya apa ya waktu lagi itu ya waktu nyetir ya atau apa aku juga gak ngerti sih tiba-tiba aja mungkin tiktok kan sensitif ya apalagi kok konten-konten seperti itu ada nyetir iya ada nyetirnya mungkin bagian itu tapi ya ya sudah it's okay tiktok tiktok baperan kasih tiktok bagus dong karena itu kan apa sometimes ada konten yang membahayakan gitu kan oke guys terima kasih aku mau udahan dulu makasih Kak Pingka Kak Pingka kok belum tidur sih kok bangun padahal kamu gak jalankan mobilnya ih parah banget Kak Pingka terus ada dokter pesawat makasih dokter pesawat lucu banget Farhan Kak Farhan thank you kok belum bobo sih Kak Farhan Makasih Makasih Mine Hai Mine see you videos oke Kak Diko makasih Kak Diko ada Fosy semua Makasih Makasih jimi karen makasih koala insomnia makasih koala ada Aldi Makasih Kak Aldin Masang Makasih Masang Makasih Listiani Makasih Al Sagia Pamela makasih Kanisang Kanisang Kok belum tidur Brad Brad 01 Simnation Ada A Kania SDS Thank you Oranges Thank you Kim Thank you Thank you Daka Angkasa Thank you Lutfi Makasih Apa kabar Damar Sabodo Makasih Thank you Lufky Makasih Makasih See you all See you semuanya Selamat saur ya Buat yang saur Selamat puasa Yang gak puasa juga Jangan lupa Istirahat nih Udah pagi Terus Makan Jangan lupa ya Vitamin juga Bye bye all Dadah See you See you Makanasih